Intro Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri menggelar Gerakan Pasar Pangan Murah di Tanjung Pinang Sabtu pagi Gerakan Pasar Pangan Murah digelar di Komplek Pertokohan Galaksi Jalan WR Supratman, Kelurahan Air Raja, Kota Tanjung Pinang Warga terlihat antusias belanja kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dari pasaran Harga minyak goreng ukuran 1 liter dijual Rp14.000 Telur ayam satu papan dijual Rp50.000 Cabai merah setengah kilo dijual Rp25.000 Gerakan Pangan Murah mendapat respon beragam dari warga yang berbelanja Seneng ya Bu, kenapa Bu? Harganya lebih murah Emang Bu beli apa aja ini? Beli telur, cabai, minyak, gula Mbak Ayan cuma bantu Saya bilang kalau membeli penerbangan pasaran murah Yang ada dikurangkan lagi Ini kan cuma bedanya paling cuma sering Bedanya antara pasar sama yang di akhir Jadi kalau untuk masyarakat setempat Maksudnya lebih murah Entahnya ada dua-dua juga di bawah Sementara itu, Kabit Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Kepri Muhammad Riza Pahlipi mengatakan Gerakan pasar murah diadakan untuk memeriakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-78 Dan juga Hari Badan Pangan Nasional ke-2 Selain itu, dia menyebut Pasar murah merupakan program untuk memudahkan masyarakat Membeli bahan pokok dengan harga terjangkau Ini bagian dari peran pemerintah untuk memberikan Perkuat akses pangan Bahan-pangan pokok dengan masyarakat Dan juga pasifikasi Ini dalam rangka apa? Ini disenggara akan sempena dengan kemerdekaan ke-78 tahun ke-78 Indonesia Gerakan pangan murah diselenggarakan di 4 titik berbeda di wilayah Kepri Selama periode bulan Agustus 2023 Di Bintan dimulai sejak 17 Agustus Tanjung Pinang 19 Agustus Karimun 22 Agustus Hingga Natuna 26 Agustus 2023 Hasandi GoTV News melaporkan